Seorang remaja berusia 19 tahun terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Polres Blitung setelah melakukan pencurian mesin kompresor dan keong robin. Pelaku pencurian itu bernama Vito Apriansyah. Ia diamankan polisi di kediamannya di Jalan Dahlan, Kelurahan Pangkalalang, Tanjung Pandan pada Selasa 21 Desember 2021. Residivis itu mencuri benda-benda tersebut di Desa Air Saga, Tanjung Pandan. Polisi mengungkap kasus ini saat korban bernama Medi bersama rekannya Juanda melihat postingan yang menjual alat-alat tersebut di akun media sosial. Kasih penmas si humas bakops Polres Blitung, Ibda Belipina mengatakan, Setelah melapor, korban menyampaikan bahwa sedang memiliki janji dengan orang yang menjual mesin yang dicuri tersebut. Akhirnya korban pergi bersama anggota reskrim untuk bertemu dengan penjual dan setelah dicek, ternyata benar bahwa alat-alat tersebut merupakan barang curian yang hilang. Barang tersebut hilang saat korban bersama rekannya Juanda sedang memperbaiki mesin robin di bengkel yang ada di Desa Air Saga pada Sabtu 18 Desember 2021 lalu. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Juanda pulang ke rumahnya, sedangkan Medi masih terus memperbaiki mesin tersebut hingga Minggu 19 Desember 2021, pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Setelah korban bangun pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, mesin kompresor tersebut sudah raib ditambah 1 keong robin dan cerigen 20 liter yang berisi pertalai. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sekitar 3,4 juta rupiah. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini. Terima kasih telah menonton!